Dionex Swiss Open 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak 8 besar, Swiss Open 2024, di hari yang keempat. Swiss Open 2024, HSBC World Tour Super 300 Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak 8 besar, hari keempat, Swiss Open 2024, hari Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Di sektor ganda putri, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiarto dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-18 dan 21-17, atas Rui Hirokami dan Yuna Kato dari Jepang. Skor 2-0, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiarto dari Indonesia, melaju ke babak semifinal. Di sektor tunggal putra, Lin Chunyi dari China Taipei, menang 2 game langsung, 21-18 dan 21-7, atas Magnus Johanesson dari Denmark. Skor 2-0, Lin Chunyi dari China Taipei, melangkah ke babak semifinal. Di sektor ganda putra, Ben Lain dan Sean Fendu dari Inggris, tumbangkan unggulan kedua, asal China Taipei, Li Yang dan Wang Cilin, dengan 2 game langsung, 21-18 dan 21-16. Skor 2-0, Ben Lain dan Sean Fendu dari Inggris, melangkah ke babak semifinal. Di sektor ganda campuran, Ye Hongwei dan Li Chiasin dari China Taipei, menang rubber game, 21-18, 16-21 dan 21-19, atas ganda campuran China, Cheng Xing dan Zhang Qi. Skor 2-1, Ye Hongwei dan Li Chiasin dari China Taipei, melangkah ke babak semifinal. Kemudian, ganda campuran Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, kalah rubber game, 19-21, 21-19 dan 18-21, oleh Robin Tabeling dan Selena Pick dari Belanda. Skor 1-2, Robin Tabeling dan Selena Pick dari Belanda, melangkah ke babak semifinal. Di sektor tunggal putri, Bei Wen Zhang dari Amerika Serikat, kalah 2 game langsung, 17-21 dan 20-22, oleh Nozomi Okuhara dari Jepang. Skor 0-2, Nozomi Okuhara dari Jepang, melangkah ke babak semifinal. Selanjutnya, Tunggal Putra India, Kidambi Serikan, menang 2 game langsung, 21-10 dan 21-14, atas Chia Haoli dari China Taipei. Skor 2-0, Kidambi Serikan dari India, melangkah ke babak semifinal. Kemudian, ganda campuran Malaysia, Chen Tangjie dan Toh Ewei, menang rubber game, 21-18, 17-21 dan 21-15, atas Supak Jomkoh dan Supisara Pau Sampran dari Thailand. Skor 2-1, Chen Tangjie dan Toh Ewei dari Malaysia, melangkah ke babak semifinal. Tunggal Putri Spanyol, Carolina Marin, menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-18, atas Kim Gaeng dari Korea Selatan. Skor 2-0, Carolina Marin dari Spanyol, melangkah ke babak semifinal. Selanjutnya, Priyansyura Jawad dari India, kalah 2 game langsung, 15-21 dan 19-21, oleh Chow Tien Chen dari China Taipei. Skor 0-2, Chow Tien Chen dari China Taipei, melangkah ke babak semifinal. Tunggal Putri India, Kiran Jorej, kalah rubber game, 23-21, 17-21 dan 15-21, oleh Rasmus Gemke dari Denmark. Skor 1-2, Rasmus Gemke dari Denmark, melangkah ke babak semifinal. Kemudian, Tunggal Putri Jepang, Aya Ohori, kalah rubber game, 17-21, 21-18 dan 17-21, oleh Tomoka Miyazaki dari Jepang. Skor 1-2, Tomoka Miyazaki dari Jepang, melangkah ke babak semifinal. Dengan hasil di hari ini, maka total, 6 wakil Indonesia, lolos ke babak semifinal Swiss Open 2024. Berikut, bagan Swiss Open 2024. Bagan 8 besar, di sektor Tunggal Putra. Bagan 8 besar, di sektor Tunggal Putri. Bagan 8 besar, di sektor Ganda Putra. Bagan 8 besar, di sektor Ganda Putri. Bagan 8 besar, di sektor Ganda Campuran. Demikian update seputar hasil pertandingan babak 8 besar, di hari keempat, Swiss Open 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton di channel ini.